Pemirsa Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri kemarin kembali menyerahkan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kali ini giliran kelurahan pojok kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang mendapatkan sertifikat tanah sebanyak 620 bidang. Bertempat di kelurahan pojok kecamatan Mojoroto Kota Kediri inilah BPN kembali melakukan penyerahan sertifikat tanah PTSL tahun 2019. PTSL sendiri merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Memang di sini banyak tanah-tanah yang belum jelas kepemilikannya, dalam arti belum diurus sertifikat masih berupa CEDESA. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita sangat berterima kasih kepada BPN, satu pengurusannya lebih cepat juga gratis. Ini terobosan yang luar biasa, kebetulan ekonomi warga saya itu agak menengah ke bawah jadi ini sangat membantu. Dan pada hari ini yang sudah dibakukan sebanyak 602 pulih bidang pada peningkatan penamanan, hari ini sebanyak 100 juta pulih bidang melibutnya 2 puluhan, yaitu 13 puluhan, 7 puluhan, dan 109 puluhan. Kami atas nama pemerintah kota berdiri sangat memperhatikan apresiasi kegiatan PTSL selama ini. Dan terima kasih sekali atas kerjasamanya dan disini di antara pantau pemerintah, kecamatan abun di seluruh kota yang bisa menutup acara ini bisa sukses terlaksana dengan baik. Penyerahan PTSL tahun 2019 Kelurahan Paujo, Kejamatan Mojoroto, Kota Gediri ini pun juga diserahkan langsung oleh asisten 2 Pemkot Gediri, Kepala BPN Kota Gediri, dan Forpimda yang hadir. Dengan harapan, dengan adanya program pemerintah yang sangat membantu masyarakat ini, warga dapat memanfaatkan dengan baik apa yang telah diperoleh dengan adanya program PTSL. Semoga semakin meningkatkan pelayanan dan lebih bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Target daripada PTSL tahun 2020, dimana kita tinggal sedikit Pak, karena kita kota Gediri ini adalah menuju kota lengkap. Hanya 150 bidang daripada sertifikat yang belum terselesaikan. Namun kerja keras kita adalah di keempat, dimana kelas terempat itu adalah tanah-tanah yang sudah bersertifikat, tetapi belum terpetakan dengan baik dan benar. Itu yang harus kita lakukan. Lebih kurang sekitaran 30 ribu yang harus kita lakukan di tahun 2020. Pada kegiatan ini, warga yang mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL harus mengantri satu persatu untuk dapat mengambil sertifikatnya dengan menunjukkan beberapa persyaratan wajib kepada petugas. Kami masyarakat sangat berterimakasih pada pemerintah daerah, khususnya Orang Pojo sama kantor pertanahan. Dengan terselesaikannya sertifikat ini bisa menjadikan setanah kami pergunakan untuk mencari model dibang dengan kita jadikan sertifikat ini untuk usaha yang sifatnya untuk produktif. Saya rasa tinggal dijaga dengan baik kalau dulu sertifikat kan biaya besar waktunya ini. Sementara ini waktunya yang sangat singkat, dilayani dengan baik dan tanpa biaya. Hanya persyaratan-persyaratan saja yang memang dilakukan oleh mereka yang harus dilengkapi potokopi paling dengan sama matrai. Saya rasa seperti itu ya, dijaga dengan baik supaya tidak hilang. Jadi kemudian di mana sertifikat itu selain kepastian hak bisa menjadi kemakmuran, kejateraan mereka bisa punya uang jaminan di bank dan akan bernilai lebih tinggi ketika terjadi sesuatu. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan.